Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 25 Nebuchadnezzar mengakhiri pemerintahan Zedekiah Pada tahun ke-9 pemerintahan Zedekiah, pada hari ke-10 bulan yang ke-10, Nebuchadnezzar mengadakan penyerangan ke Yerusalem dengan seluruh angkatan perangnya. Mereka berkemah di sekeliling kota Yerusalem untuk menghambat orang yang keluar masuk kota. Kemudian dia membuat tembok tanah sekeliling kota. Pasukan Nebuchadnezzar berada di sekeliling Yerusalem sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekiah. Pada hari ke-9 bulan ke-4, ketika keadaan kelaparan sudah sangat parah di kota itu, tidak ada lagi makanan tersedia untuk penduduknya. Pada hari itu, pasukan tentara Babel masuk ke Yerusalem. Tentara Yerusalem melarikan diri. Mereka meninggalkan kota pada malam hari. Mereka keluar melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Walaupun pasukan Babel telah mengepung kota itu, tentara Yerusalem masih melarikan diri. Mereka lari menuju Padanggurun. Tentara Babel mengejar Raja Zedekiah dan menangkapnya di dataran Yericho. Pasukan Zedekiah tercerai berai dan meninggalkan dia. Tentara Babel menaklukkan Raja Zedekiah. Mereka membawanya kepada Raja Babel yang ada di Riblah. Di Riblah, Raja Babel mengumumkan hukuman atas Raja Zedekiah. Mereka membunuh anak-anak Zedekiah di hadapannya. Kemudian mereka mencongkel mata Zedekiah. Mereka memburgolnya dan membawanya ke Babel. Yerusalem Binasa Nebuchadnezzar datang ke Yerusalem pada hari ketujuh bulan lima tahun ke sembilan masa pemerintahannya sebagai Raja di Babel. Kepala pasukan pengawal Nebuchadnezzar adalah Nebuchadnezzar Radhan. Nebuchadnezzar Radhan membakar Bait Tuhan, Istana Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Ia membinasakan bahkan rumah-rumah terbesar. Pasukan Babel yang bersama Nebuchadnezzar Radhan merubuhkan tembok-tembok sekeliling Yerusalem. Nebuchadnezzar Radhan menangkap semua orang yang masih tersisa di kota itu. Ia membawa semua orang selaku tawanan, bahkan orang yang berusaha untuk menyerah. Nebuchadnezzar Radhan membiarkan hanya orang yang termiskin tetap tinggal di sana untuk menjaga buah anggur dan buah-buah lainnya. Tentara Babel memecahkan tiang-tiang tembaga Bait Tuhan. Mereka juga memecahkan tiang dan tangki bulat tembaga yang ada di Bait Tuhan. Mereka membawa semua tembaga ke Babel. Mereka juga membawa panci, sekop, alat penghias lampu, piring, dan alat tembaga yang dipakai dalam rumah Tuhan. Nebuchadnezzar Radhan mengambil semua perbaraan dan mangkuk. Ia mengambil semua barang terbuat dari emas dan semua yang terbuat dari perak. Jadi, Nebuchadnezzar Radhan mengambil kedua tiang tembaga. Setiap tiang tingginya 9 meter, dan di atas setiap tiang terdapat penutup yang tingginya 1,5 meter, terbuat dari tembaga dengan hiasan jala-jala dan buah delima. Kedua tiang itu sama bentuknya. Tangki air dari tembaga. Kereta dorong yang dibuat Raja Salomu untuk Bait Tuhan. Semua tembaga itu terlalu berat untuk ditimbang. Orang Yehuda dibawa selaku tawanan. Nebuchadnezzar Radhan menangkap Imam Agung Seraya. Zevanya, wakil imam, dan ketiga penjaga pintu masuk. Dan dari kota itu, Nebuchadnezzar Radhan menangkap seorang pegawai yang bertugas memimpin tentara. Lima orang penasehat istana raja yang masih ada di kota. Seorang sekretaris komandan tentara yang bertugas untuk menghitung orang biasa dan memilih beberapa dari mereka untuk menjadi tentara. Dan 60 orang yang kebetulan ada di kota. Kemudian Nebuchadnezzar Radhan membawa mereka semuanya kepada Raja Babel di Riblah di wilayah Hamad. Raja Babel membunuh mereka di Riblah. Dan orang Yehuda telah dibawa selaku tawanan dari negerinya. Para kapten pasukan dan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel sudah mengangkat Gedalia sebagai gubernur. Maka pergilah mereka ke Misbah menemui Gedalia. Gedalia bersumpah kepada para pegawai dan anak buah mereka dan berkata, Jangan takut kepada para pegawai Babel. Tinggallah di sini dan layanilah Raja Babel. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ismail anak netanya, netanya anak Elisama, adalah keturunan keluarga Raja. Pada bulan 7, Ismail datang bersama 10 orangnya menyerang Gedalia dan membunuh semua orang Yehuda dan Babel yang ada bersama Gedalia di Misbah. Pegawai pasukan dan semua orang melarikan diri ke Mesir. Setiap orang, orang biasa dan orang penting lari karena takut kepada orang Babel. Sesudah itu, Ewil Merodah menjadi Raja Babel. Ia membebaskan Yoyahin, Raja Yehuda, dari penjara. Itu terjadi pada tahun ke-37 setelah Yoyahin dalam pembuangan. Yaitu pada hari ke-27 bulan 12 pada pemerintahan Ewil Merodah. Ewil Merodah bersikap ramah terhadap Yoyahin dan memberi tempat yang lebih terhormat kepadanya daripada kepada para raja lainnya yang bersamanya di Babel. Jadi, Yoyahin menanggalkan pakaian penjaranya. Pada sisa-sisa hidupnya, ia makan di meja raja secara tetap. Setiap hari, Raja Babel memberikan bagian makanan kepada Yoyahin. Hal itu berlangsung sampai akhir hidupnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.